Halo anak-anak, selamat pagi semua Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat selalu Masih semangat anak-anak sekolah online ya? Harus ya, tetap semangat walaupun kalian di rumah Belajar online, taat dengan orang tua Harus rajin dan terus semangat Hari ini kita mau belajar tentang takut akan Tuhan Masih dalam kitab amsal Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu Yuk Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan dari hari ke hari Terima kasih Tuhan yang sudah menyertai kami Sepanjang minggu-minggu kemarin Tuhan yang sudah terus memperkati kami Menyertai kami pada saat kami belajar online Pada saat kami menjalani hari-hari di masa pandemi ini Sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan Mengenai takut akan Tuhan Biarlah kami boleh belajar untuk berkonsentrasi Dan mendengarkan firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah anak-anak Hari ini kita mau belajar Dari amsal 14 ayat 26 sampai 27 Anak-anak boleh buka alkitabnya ya Amsal 14 ayat 26 sampai 27 Sudah dapat? Yuk kita baca sama-sama Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan Sehingga orang terhindar dari cerat maut Nah anak-anak Apa itu takut akan Tuhan ya? Nah takut akan Tuhan itu tidak sama dengan takut kita kepada misalnya kepada guru Ada guru di sekolah kalian yang kalian takuti? Misalnya karena gurunya galak Atau karena gurunya suka memberi hukuman Atau karena pelajarannya susah Atau kalian karena jadi kalian tidak bisa Mungkin ada ya Di antara kalian yang takut sama seorang guru misalnya Nah tapi takut akan Tuhan itu Bukan seperti kalian takut kepada guru Atau misalnya kalian takut kepada penjahat Atau takut karena kegelapan Itu berbeda ya Takut akan Tuhan disini adalah Yang pertama adalah Kita hormat Ya Hormat dan tunduk kepada Tuhan Nah hormat dan tunduk kepada Tuhan itu Kita wujudkan dalam bentuk Ketaatan kita kepada Tuhan Itu adalah Maksud dari takut akan Tuhan Ya Jadi takut akan Tuhan Yaitu melakukan sesuatu perbuatan yang benar Yang sesuai dengan kehendak Tuhan Jadi kalau kita takut kepada Tuhan Bukan berarti kita menghindar daripada Tuhan Tapi artinya kita semakin mendekat kepada Tuhan Dan kita taat kepada Tuhan Nah Dalam Amsal 14 ini dikatakan Takut akan Tuhan Itu akan memberikan Ketentraman yang besar Ketentraman itu artinya apa ya Ketentraman itu adalah Rasa nyaman Ya Rasa bahwa kita Mempunyai harapan Sebagai anak-anak Tuhan Akan diberi Berlindungan Dan damai sejahtera daripada Tuhan Nah Contohnya nih Dalam keadaan pandemi COVID sekarang ini Mungkin kalian Merasa Takut ya Waduh Saya takut nih terkena virus Corona Gimana ya Kalau mami papi saya kena Corona Atau saya sendiri kena Corona Wah Mungkin ada ketakutan-ketakutan seperti itu Tetapi Kalau kita melakukan kehendak Tuhan Kalau kita taat kepada Tuhan Pasti Tuhan akan memberikan Perlindungan kepada anak-anaknya Jadi walau kita dalam keadaan kacau Kita bisa tetap tenang Kita bisa tetap Tentram Ya Nah Lalu Katanya Dalam ayat 26 Lanjutkan ya Ada perlindungan bagi anak-anaknya Nah Kemarin-kemarin kita sudah belajar ya Ada jalan yang berujung maut Nah Tapi Dalam Tuhan Ya Kita berharap Kalau Tuhan akan selalu Memberikan perlindungan bagi anak-anaknya Nah Takut akan Tuhan itu Harus selalu kita wujudkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Jadi kita bukan cuma asal Bicara kalau kita takut akan Tuhan Tapi Harus Diwujudkan dalam kehidupan kita Contohnya apa ya Hidup takut akan Tuhan Kalau Berbohong Tidak taat kepada orang tua Apakah itu takut akan Tuhan Itu bukan hal-hal yang merupakan Takut akan Tuhan Ya Berbohong Berkelahi Tidak taat Melawan perintah orang tua Itu tidak sesuai dengan Perintah Tuhan Tetapi Kita harus jadi anak yang jujur Anak yang Selalu dengar-dengaran akan perintah Tuhan Ya Mengasihi teman Mengasihi orang tua Mengasihi adik dan kakak Ya Nah Anak-anak Bagaimana kita takut akan Tuhan Itu kalau kita tadi Taat Taat kepada firman Tuhan Kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan Ya Itu berarti kita tidak takut akan Tuhan Bagaimana ya Kita bisa taat kepada firman Tuhan Kalau kita tidak suka baca Alkitab Nah Oleh karena itu Anak-anak harus rajin membaca firman Tuhan Ya Minggu ini Hari ini kita mau belajar Untuk kita bisa takut akan Tuhan Dalam setiap kehidupan kita Ya Kita percaya bahwa Tuhan selalu melihat Apa yang kita Perbuat Apa yang kita Lakukan Ya Ingat lagu Mata Tuhan melihat Mata Tuhan melihat Apa yang kita Perbuat Baik yang baik Baik yang jahat Nah Jadi Mata Tuhan selalu melihat Kesekeliling Ya Apakah kita berbuat baik Apakah kita berbuat Kurang baik Ya Yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Ya Yuk Mari kita berdoa Anak-anak Supaya Tuhan menyertai kita hari ini Memberikan terus perlindungan kepada anak-anaknya Yuk Tuhan Yesus Terima kasih Untuk Renungan kita Pada hari ini Kami mau menyerahkan Hidup kami hari ini Hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Sertai kami Dimanapun kami berada Supaya kami tetap menjaga protokol kesehatan Dengan sebaik-baiknya Terima kasih Tuhan Berkati pembelajaran online anak-anak Pada hari ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Bye-bye Sampai jumpa besok Di acara Impact Kids selanjutnya Impact Kids Sampai jumpa besok 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 Sampai jumpa besok